Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solat, asal makna solat menurut bahasa Arab ialah doa Tetapi yang dimaksud disini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan Dan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam Dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan Firman Allah SWT dan dirikanlah solat Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan kecil dan mungkar Halan kabut, seperti lima Solat fardu atau solat lima waktu Solat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal ialah lima Lima kali sehari semalam Mula-mula turunnya dari perintah wajib Solat itu ialah pada malam Isra' Setahun sebelum tahun Hijriah Hal itu akan dijelaskan satu persatu berikut ini Yang sudah dilakukan sebelum solat Satu, azan Asal makna azan ialah memberitahukan Yang dimaksud disini ialah memberitahukan bahwa Waktu solat telah tiba dengan lafaz yang ditentukan oleh syarat Dalam lafaz azan itu terdapat pengertian yang mengandung beberapa maksud yang penting Yaitu sebagai akidah Seperti adanya Allah yang maha besar bersifat esak Tidak ada sekutu baginya Serta menarangkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang cerdik dan bijaksana untuk menerima wahyu dari Allah Sesudah kita beraksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusannya Kita diajak menaati perintahnya Yakni mengerjakan solat Kemudian diajaknya pula pada kemenangan dunia dan akhirat Akhirnya disedahi dengan kalimat tawhid Azan dimaksud untuk memberitahukan bahwa Waktu solat telah tiba dan menyuruhkan Dan menyuruhkan untuk melakukan saat berjamaah Selain itu untuk mensyiar agama Islam di muka bumi Hai orang-orang yang beriman Apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumat Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah atau solat Dan tinggalkanlah jual duit Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengatakan duit Al-Jumat ayat 9 Kalau azan solat sebuah Sudah Ditambah dengan Dua kali Allah Maha Besar Empat kali Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya patut disembah Melainkan Allah Dua kali Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Dua kali Mari kita solat Dua kali Mari menuju kebahagiaan selama-lamanya Allah Maha Besar Tidak ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah Melainkan Allah Arti Tambahan azan subuh Salat itu lebih baik daripada tidur Riwat Muslim dari Danasari Yaqomah Dua Iqomah Yaitu Memberitahukan kepada hadirin Supaya siap berdiri untuk salat Dengan lafaz yang ditentukan oleh syaruh Lafaz Iqomah Allah Maha Besar Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya patut disembah Melainkan Allah Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Marilah sholat Marilah menuju kebahagiaan selama-lamanya Sesungguhnya Sholat telah didirikan Allah Maha Besar Tidak ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah Melainkan Allah Riwat Ahmad dan Abu Dawud Azan dan Iqomah Hukumnya Sunnah Menurut pendapat kebanyakan ulama Tetapi Sebagian ulama Berpendapat bahwa Azan dan Iqomah Itu adalah Fardu Kufaya Karena keduanya menjadi syar Islam Sabda Rasulullah SAW Jadi Malik bin Haqwaris Sesungguhnya Rasulullah SAW Salah bersabda Apabila datang waktu sholat Hendaklah azan Salah seorang diantara kamu Dan hendaklah yang terpulang diantara kamu Menjadi imam Riwat Bukhari dan muslim Azan dan Iqomah Ini disyaratkan untuk sholat kardu Atau sholat lima waktu Saja Baik sholat berjamaah Maupun sholat sendiri Sabda Rasulullah SAW Apabila engkau sedang mengurus kambing Atau di tengah padang Maka azanlah untuk menyerukan sholat Dan keraskan suaramu dengan seruan ini Karena sesungguhnya Jin, manusia dan apapun yang mendengar Selama seluruh orang azan itu Pada hari kiamat nanti Kan menjadi saksi baginya Diwayat Bukhari Ada pun untuk sholat sunat Sholat-sholat sunat Seperti sholat jenazah Sholat mazah Dan sholat sebagainya Tidak disunatkan Azan dan Iqomah Hanya bagi sholat-sholat tersebut Kalau dilakukan dengan berjamaah Di syariat Kan hendaklah diserukan As-sholat al-jami'ah Marilah sholat berjamaah Iqomah perempuan Seperti jamaah perempuan Menurut kata yang masyur Dalam mazahab syafi'i Disunatkan Iqomah saja Azan tidak disunatkan Karena azan itu diucapkan dengan suara nyaring atau peras Hal itu tidak layak bagi perempuan Sebab dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi peningan Azan dan Iqomah untuk anak yang baru lahir Disunatkan azan pada telungan Karena anak yang baru lahir Dan Iqomah pada telungannya Dan kiri sabda Rasulullah s.w.t Barang siapa yang lahir anaknya Maka azanlah pada telungan kanannya Dan Iqomah lah pada telungan kirinya Maka anak itu tidak dimudaratkan oleh jin Tidak kena penyakit kanak-anak Diriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dari Hasan bin Ali Faedahnya supaya kalimat yang mula-mula didengarkan Sewaktu Ia lahir dunia ini Ialah kalimat Tauhid Demikian juga sewaktu Ia akan meninggal dunia Hendaklah diajarkan dan diperingatkan dengan kalimat itu Sabda Rasulullah s.w.t Ajarilah orang yang hampir mati dengan kalimat La ilaha illallah Biar Tuhan yang sebenarnya patut disembah Melainkan Allah Iwayat Muslim dan yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh